Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Ilmu Ikhlas Londriku Jangan lupa dukung channel kami terus dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Siang ini saya akan berkunjung ke tempat sahabat saya, Syam Londri Di sana kita akan belajar bersama bagaimana cara mencuci kursi makan atau sofa Dengan menggunakan jet cleaner Oke, kita sama-sama ke sana teman-teman ya Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Syam Londri Ini masih daerah Mayong Jepara Nah ini yang akan kita cuci kursi makan Sangat kotor Dan inilah outlet dari Mas Syam Londri Ini rumahan juga ya teman-teman ya Lumayan di pedalaman Langsung kita fokus ke kursinya Pertama kita basahi kursi ini dengan menggunakan spray Ya ini air biasa ya Kemudian seperti biasa Menggunakan sabun mandi Sabun mandi terlebih dahulu untuk menghilangkan moda-noda yang ada di kursi ini Kita gosok rata Nah ini terlihat teman-temannya kotoran kursi ini Begitu kotor Kita ulangi kembali Untuk kursi yang berikutnya Nah setelah disabun Kemudian kita sikat terlebih dahulu Kita sikat terlebih dahulu Untuk mempermudah penyemprotan Setelah itu Kemudian kita semprot Menggunakan jet cleaner Nah ini teman-teman ya Langsung terlihat hasilnya Langsung bersih semua Nanti masih ada kotoran sisa Itu Mungkin bekas-bekas makanan Yang masih menempel Nanti setelah selesai disemprot Akan kita spotting kembali Ini mempercepat aja teman-teman ya Karena melihat kursi ini Sudah begitu kotornya Kita coba mencuci Menggunakan jet cleaner Kita bersihkan semua Semprot semua Sampai di bagian bawah kursi ini Cukup kotor teman-teman Hitam semua Ya entah sudah berapa tahun Kursi ini tidak Pernah dibersihkan Wow Nah setelah selesai disemprot Kemudian kita Vakum Kita vakum Menggunakan vakum biasa Hanya menggunakan Ujung Cocor bebek Nah ini bahan dari kursi ini Teman-teman ya Yang terlihat seperti Tai lalat itu Hitam-hitam Itu bahannya yang sudah Terkerut Mulai habis Karena ini Berbahan Nah itu sudah mulai Habis Hingga terlihat dari dasar Kursi ini Sudah selesai kita cuci Setelah selesai Semua disemprot Dan divakum Kemudian kita Jemur Di panas matahari Ya panas matahari Kemungkinan dua hari Ini Paling lama Sudah kering Amin Amin